Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi dengan saya Barokahade Kali ini saya akan membagikan sedikit tip untuk Air minum RO mandiri untuk rumah tangga dan Ya industri kecil-kecilan UMKM Daripada beli air galon terus Mending bikin sendiri Dan terkoneksi semua dengan rumah tangga dengan industri Jadi tidak perlu tempat etalase yang mahal-mahal Cukup ditempel di dinding begini saja Jadi ini untuk sumber air baku ini pipa ini dari atas Jadi dari Dari tandon Tandon air Di atas sana Itu ada kapasitas 6000 liter Setelah dari sana Akan di filter di atas Di filter 40-40 Ada 5 biji filter 4 ya 4 biji Kita lihat ke atas Sebelum kita lihat ke atas Ini kita lihat dulu Pengaman Jadi yang ini Ini untuk menyalakan pompa pertama Pompa dorong pertama Dari air baku Yang masuk ke filter Yang masuk ke filter pertama Akan di poster Didorong dan masuk ke filter pertama Kita lihat Sekarang ke atas Nah itu adalah tandon air baku Ada 6 tandon Nah dari situ Dia Ini Akan dihisap masuk pompa booster Semijet Setelah itu Masuk ke filter pertama Masuk ke filter pertama Ini Karbon Isinya karbon Zolid Mangan Dan Resin Jadi di pertama ini Karbon Ini Isoli dan Mangan Disitu resin Nah Nah Ini dari pompa booster ini Makanya saya bilang tadi Terkoneksi dengan semuanya Pompa booster ini Setelah air didorong masuk filter Dia keluar Keluar Nah ini Yang ke bawah Itu masuk ke dalam Nah itu masuk ke dalam Kedalam itu Dia ke Kamar mandi Semua Sumber air Untuk kebutuhan hari-hari Untuk di kamar mandi Nah untuk di kamar mandi Hanya kamar mandi saja itu Kamar mandi dan Tempat cuci Kalau untuk mesin cuci Kalau untuk mesin cuci lain jalurnya Untuk mesin cuci Jalurnya yang putih ini Jadi dia tanpa di booster Tanpa didorong Untuk mesin cuci dan untuk di Dapur Untuk cuci-cuci piring Nah itu tanpa booster Tanpa tekanan Nah Kembali ke sini Ini air Sumber air yang sudah di filter Dengan karbon Geolid Mangan Resin Masuk ke Satu jalurnya Masuk ke Kamar mandi Satu jalurnya Ini dipasang selenoid Ke bawah Ke sumber air baku Ke sumber RO Sumber air baku RO Nah Nanti kita ke bawah lagi Agar lebih jelas Nah Untuk Apa namanya Karena Ini kan Untuk kebutuhan Pribadi Tapi karena ada Industri juga Kecil-kecilan Bikin roti Jadi Banyak karyawan Daripada beli air galon Satu hari Bisa habis 60 ribu 80 ribu Nah Makanya Mending saya bikinkan sendiri Jadi Ini Dilengkapi juga Dengan Waterflow Otomatis Tekanan rendah Itu Ini Selenoid AC Ini Selenoid AC Bisa dilihat Ini 220 2 watt Ini ya Terlihat Nah Tadi dari atas Tadi Air Output Air Output Tadi Yang Dipasang Selenoid Dia turun Ke bawah Ini masuk Kesini 1 2 3 4 Jadi Ini saya pasangi Filter Benang Yang 1 2 3 Ini Filter Apa itu Pokoknya yang halus Itu 3 Dari kasar Semakin halus Semakin halus Outputnya ini Ini kembali Ke sini Jadi ini Itu di bawah Ke Ada ke sini Jadi akan ditampung Di Tandon pertama Ini sudah Air sudah Difilter Nah Ini air ini Kondisinya Masih Sekitar 350 Sekitar 400an 400 ppm 400 ppm Dari sini Akan masuk Ke Mesin ini Mesin ini Jadi kapasitas mesin ini Untuk 2000 GPD Disini Dipasangi Kontrol Tekanan Nah Masuk Di Memberan Masuknya Di Memberan Di Samping Di Samping Nanti Outputnya Di Tengah Yang Sebelah Sana Nah Ini kapasitas 2000 GPD 2000 GPD Ini Output Air Bersih Air Menom Nah Ditampung Di Tandon Kedua Nah Jadi Kembali Ke Tandon Pertama Tadi Untuk Tandon Pertama Dipakaikan Tekanan Otomatis Radar Radar Ini Jadi Di Samping Tadi Sudah Ada Waterflow Untuk Kamar Mandi Di Atas Dipasangi Ini Jadi Kapan Air Penuh Ini Serkuit Ini Mematikan Aliran Listrik Ini Tandon Pertama Saya Pakai Radar Yang Murahan Nah Untuk Yang Kedua Setelah Air Jadi Ini 5 PPM Antara 5 Sampai 10 PPM Jadi Ini Saya Pakai Otomatis Yang Sensor Yang Lebih Bagus Ini Sensor Nah Dari Sini Akan Keluar Itu Outputnya Sini Ini Masuk Ke Pempa Poster Pempa Poster Terakhir Poster Konsumsi Jadi Ini Dilengkapi Dengan Waterflow Tekanan Rendah Low Pressure Ini Model Model Bompanya Aqua Jet 100 Merk Moswell Maksimal 5 Polo Liter Per Menit 0,75 Kali Satu HP Nah Setelah Setelah di Pompa Ini Keluar Masuk Kesini Ini Bio Bio Keramik Semua Macem 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 Ini Bio Alkali Macem Macem Sampai 5 Biji Ini Masuk Keluar Masuk Di Ultra Violet Nah Jadi Ini Ini Kedalam Sini Lain Jadi Kita Tes Ini Untuk Air Minum Untuk Kebutuhan Memasak Tampung Disini Otomatis Pompa Goster Konsumsi Akan Nyal Nyal Tadi Kebetulan Persediaan Di Tandon 2 Matikan Menipis Hingga Dapur Ini Dapur Ini Kebetulan Dua-duanya Nyala Jadi Kapan Persediaan Di Tandon 2 Menipis Tinggal 40% Pompa Memberan Akan Nyala Pompa Memberan Akan Tadi Ini Tekan Nanya 120 PSI Harusnya Sekitar 150 PSI Ini Ceritanya Pompa Ini Tempo Hari Sempat Jebol Karena Saya Pasang Mungkin Kekurang Tahuan Saya Untuk Output Nya Ini Kekurangi Hingga Minim Sekali Hingga Tekanannya Ini 150 Lebih 160 Akhirnya Yang jadi Korban Silpompa Silpompa Jebol Hancur Baru Empat Hari Dipakai Sudah Jebol Silnya Jadi Ini Silnya Silnya Sudah Jebol Baru Empat Hari Dipakai Gara Gara Kekurang Tahuan Ya Maklum Masih Belajar Tekanannya Terlalu Tinggi Dipaksa Sehingga Mengakibatkan Sil Jebol Jadi Ini Disamping Dipasang Otomatis Sana Disini Ada Caklar Bypass Jadi Kalau Begini Semua Ini Semua Mati Silenoid Mati Silenid Yang ada Di atas Tadi Mati Ini Silenid Nyala Jadi Siap Mensupply Kapanpun Kalau Air Baku Disini Berkurang Ditantun Satu Berkurang Sudah Batas Minimal Silenid Akan Terbuka Dan Mengalirkan Air Setelah Ditantun Satu Penuh Dia Akan Mati Kembali Nah Untuk Ditantun Dua Ini Saklar Menyalakan Pompa Booster Jadi Untuk Mengisi Tantun Dua Kapan Persediaan Air Ditantun Dua Sudah Menipis Ini Akan Nyala Nah Ini Tadi Nyalanya Sebentar Ya Terus Berarti Sudah Terisi Sudah Cukup Nah Dari Output Ini Tadi Masuk Kesini Jadi Ini Saya Sambungkan Dengan Pompa Yang Itu Kapan Pompa Ini Nyala Otomatis Ultraviolet Akan Nyala Nah Nyala Ini Tercabang Ada Cabang Jadi Tercabang Satu Dua Ini Ke Dapur Tadi Yang Sudah Kita Buka Ini Ke Atas Ke Rumah Tangga Ini Saya Tutup Karena Ada Kebocoran Sedikit Di Atas Ini Untuk Rumah Tangga Jadi Untuk Minum Rumah Tangga Tinggal Buka Keran Saja Keran Air Minum Jadi Semua Sudah Dilengkapi Tulisan Air Minum Air Minum Kalau Yang Disana Air Untuk Cici Piring Untuk Dapur Umum Untuk Dapur Karyawan Ini Air Minum Nah Dari Sini Ini Tadi Ini Out Air Minum Ada Satu Yang Turun Satu Ini Jadi Tadi Yang Itu Ke Dapur Yang Ini Ke Atas Rumah Di Atas Yang Ini Lihatkan Kesini Lewat Sini Kita Lihat Kesana Ini Jalur Pipanya Jalur Pipanya Lewat Sini Lewat Di Luar Semua Ini 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 Sengaja Di Siti Karena Ini Rencana Untuk Pengembangan Ada Tandon Lagi Di Dalam Untuk Es Kristal Ini Sini Sini Ini Juga Air Minum Kapan Dibuka Juga Langsung Nyalah Dia Kita Tes Terima Tadi Tadi Karena Masih Off Untuk Pompa Boster Pompa Boster Konsumsi Pompa Boster Terakhir Tadi Masih Off Bisa Nyalakan Kembali Ke Pompa Bison Nih Karena Ini Tadi Masih Off Pompa Nyala Sekarang Sudah Serba Otomatis Kapan Kran Dibuka Pompa Nyala Kira Ditutup Pompa Mati Kalau Ini Kapan Otomatis Sana Batas Minimal Dia Akan Nyala Batas Maksimal Dia Akan Mati Jadi Seperti Ini Habisnya Tidak Banyak Lumayan Daripada Beli Air Setiap Hari Rp80.000 Satu Bulan Rp2.000.000 Lebih Mending Bikin Sendiri Habisnya Gak Sampai 10 Juta Habisnya Paling Ya 6 Juta 7 Juta Sudah Dapat Kapasitas 2000 KPD Nah Untuk Tandon Penampungan Air Ini 350 Liter Ini Juga Sama Nah Karena Hanya Untuk Kebutuhan Pribadi Yang Mana Dalam Satu Hari Itu Ya Paling Sekitar 200 Liter Untuk Masak Semuanya Itu Ya Sekitar 100 Sekitar 200 Literan Jadi Mending Bikin Sendiri Nah Terus Ini Kenapa Harus Dikasih Kaki Harus Dinaikkan Kan Sudah Ada Pumpa Booster Biar Di bawah Kan Bisa Pertanyaan Itu Jawabannya Adalah Ini Dari Output Situ Kesini Ini Untuk Kran Semua Kran Sedang Disini Ini Ada T Ada T Disini Jadi Ada Sumber Air Yang Tidak Membutuhkan Pumpa Booster Dia Cukup Mengalir Dengan Tekanan Rendah Ini Untuk Di Dalam Sini Ini Belum Aktif Nah Ini Nanti Untuk Apa Ini Untuk Es Kristal Jadi Akan Dihubungkan Langsung Ke Mesin Es Kristal Yang Kapasitas Kecil Kecil 200 Liter 200 Kilo Per Hari Disini Nanti Tempat N Itu Jadi Kalau Perinciannya Si Ya Itu Ya Paling Berapa Ini Sekitar Tidak Sampai 1 Juta Ini Memberannya Saya pakai Silver Teh Atau Apa Itu Yang 1 Juta 50 Dengan Casingnya 600 Itu Sekitar 600 An Ya Ini Sekitar 2 Juta Itu 600 Ini 1 Juta 2 Juta 3 Juta 3 Juta 600 Pompanya Itu Sekitar 1 Juta 800 5 Setengah 5 Setengah Pompasana 900 800 Itu Sekitar 7 Jutaan Tandun 8 Juta Lah Instalasi Semua Ya Tidak Nyampe 10 Juta Yang Jelas Tidak Nyampe 10 Juta Jadi Sudah Bisa Dipakai Untuk Wih Sak Kapok 2000 GPD 2000 Galon Jadi 8000 Kalau Nyala Maksimal Selama 24 Jam Ini Bisa Menghasilkan Kalau Pompanya Normal 8000 Liter Sekitar 8000 Liter Tapi Karena Ini Pompanya Ini Saja Ini Saya Belikan Klab Ternyata Sedikit Longgar Klab Antara Spiralnya Dengan Klab Karet Klab Itu Sedikit Longgar Tidak Tidak Kencang Sekali Jadi Walaupun Ini Ditutup Ini Ditutup Maksimal Jadi Aliran Air Itu Hanya Langsung Out Lewat Situ Ini Cuman 120 PSI Jadi Banyak Air Yang Tidak Bisa Didorong Jadi Tidak Semua Air Yang Dari Sini Kalau Normalnya Itu Harus Didorong Semua Kesini Sehingga Semua Akan Keluar Tapi Karena Ini Sinyal Saya Beli Berapa Itu 285 5.000 Di Jakarta Dan Haus Kirimnya 300an Lebih Jadi Ini Sedikit Longgar Sedikit Bermasalah Nanti Mau saya Belikan Lagi Untuk Sil Yang Lebih Kencang Agar Tekan Nanya Bisa Maksimal Bisa Sampai 140 150 Dengan Begitu Debit Air Akan Lebih Besar Ini Karena Silnya Bermasalah Paling Ya Walaupun Ini Kapasitas 2000 GPD Memeran Juga 2000 GPD Ini Untung Untung Bisa Menghasilkan 1000 GPD Tapi Toh Kebutuhannya Tidak Sampai Segitu Cuman 200 200 300 Liter Perhari Nah Untuk Kapasitas Sebesar Ritus 200 300 Liter Perhari Kenapa Tidak Pakai Yang 500 GPD Yang RO Kecil Lebih Murah Ya Barang Lebih Murah Itu Kalau 500 GPD Itu Hanya Untuk Rumah Tangga Jadi Tidak Bisa Dipakai Untuk Industri Jadi Rawan Cepat Rusak Kalau Ini Lumayan Yang Harusnya Bisa Untuk Jualan Air Galon Sudah Bisa Mau Jualan Air Galon Tinggal Belikan Galon Saja Sama Apa Bikin Etalase Di Luar Karena Ini Di Belakang Rumah Belakang Rumah Yang Terlindung Si Jadi Di Bawah Teras Balkon Belakang Jadi Demikian Review Mesin Ro Kapasitas 2.000 GPD Untuk Yang Harusnya Di Orang Lain Untuk Jualan Air Galon Disini Cuman Diterapkan Untuk Rumah Tangga Dan Industri Kecil Kecilan Ya Siapa Tahu Industri Yang Kecilan Nanti Bisa Menjadi Besar Besaran Harap Seperti Itu Jadi Demikian Sedikit Review Dari Barokah HD Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Bagi Rekan Rekan Teman Teman Yang Mungkin Konsumsi Air Minumnya Air Bersihnya Lebih Besar Daripada Beli Atau Merebus Mending Bikin Sendiri Dengan 10 Juta Ini Paling Hanya Untuk Perawatan Filter Perawatan Mesin Mesin Taruh Misalnya 500 Ribu Perbulan Sudah Bisa Menghemat 1 Juta Lebih Karena Satu Hari 60 Ribu Kadang 80 Ribu Jadi Satu Bulan Itu Sekitar 2 Juta Dipotong Perawatan 500 Ribu Untung Bisa Menghemat 1 Juta 500 Daripada Beli Air Galon Ya Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.